Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah mendatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dikarenakan tidak menyetujui atas rencana relokasi. Ketiga, bahwa tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang layak dari BP Batam, juga belum ada kesepakatan bersama warga sehingga masyarakat keberatan atas kegiatan pematokan lahan pada 7 September 2023. Kepala Staff Kepresidenan, KSP, Muldoko menyebut bahwa sudah banyak warga pulau rempang yang setuju di relokasi. Namun pernyataan berbeda diungkap oleh Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelusuran disebutkan bahwa warga tak pernah menandatangani terkait persetujuan relokasi. Dikutip dari kompas.com, Muldoko menyebut para warga rempang galang yang sudah bersedia di relokasi telah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali, pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Oleh sebab itu, Muldoko menyebut bahwa dengan kesadaran diri, warga tersebut menyerahkan tanah tanpa ada sebuah proses. Banyak dari teman-teman, warga, yang setelah sadar memahami bahwa dia telah salah membeli, akhirnya dengan kesadaran sendiri menyerahkan tanpa ada sebuah proses. Kalau ada kompensasi itu nanti itu dibicarakan antara mereka dengan pihak yang terkait, kata Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali, pada Jumat, tanggal 21 September tahun 2023. Namun pernyataan ini seakan terbantahkan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin Siagian. Saat konferensi di Komnas HAM pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, Saurlin mengungkap bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi di rempang. Bahkan warga pun tidak hadir dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah karena sudah tidak menyetujui rencana relokasi. Selain itu, Saurlin juga menyebutkan bahwa BP Batam tidak menginformasikan terkait sosialisasi tersebut dengan layak. Oleh sebab itu, kegiatan pematokan lahan yang dilakukan oleh aparat pada tanggal 7 September tahun 2023, menimbulkan adanya bentrok yang mencekam. Saurlin juga mengungkap bahwa proses relokasi secara door-to-door oleh BP Batam dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Hal itu pun menyebabkan adanya rasa intimidasi di benak masyarakat. Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dikarenakan tidak menyetujui atas rencana relokasi. Ketiga, bahwa tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang layak dari BP Batam, juga belum ada kesepakatan bersama warga sehingga masyarakat keberatan atas kegiatan pematokan lahan. Terima kasih.